Intro Sebagai salah satu tim terbesar di dunia, apa yang dialami Manchester United saat ini jelas bukanlah hal yang seharusnya terjadi. Inkonsistensi permainan yang berujung pada nihilnya gelar yang diraih, membuat sebagian besar fans mulai meragukan kapasitas oleh Gunnar Sokcer sebagai pelatih. Ia dinilai masih harus belajar banyak kepada pendahulunya Sir Alex Ferguson dalam memaksimalkan pemain bintang yang dimiliki, khususnya Cristiano Ronaldo. Dan inilah cara Ferguson memaksimalkan kemampuan Ronaldo yang harus benar-benar ditiru oleh Gunnar Sokcer. Oleh Gunnar Sokcer, disebut masih banyak harus belajar bagaimana caranya memaksimalkan potensi pemain yang dimiliki. Ya, jika melihat squad Manchester United saat ini yang diisi nama-nama besar macam David De Gea, Rafael Varane, Paul Pogba, Bruno Fernandes, hingga Cristiano Ronaldo. Sungguh miris rasanya, bila lagi-lagi setan merah harus mengakhiri musim tanpa gelar seperti sebelumnya. Khusus untuk Cristiano Ronaldo, Oli sepertinya harus belajar banyak kepada Sir Alex Ferguson yang sukses membuat pria Portugal itu menjadi pemain yang bisa membawa kesuksesan bagi pasukan iblis merah. Ya, musim 2007-2008 adalah musim di mana Ronaldo benar-benar tampil menggila. 42 gol berhasil ia torehkan di semua kompetisi. Serta sukses mempersembahkan gelar juara Liga, juga Liga Champions bagi United. Menjadikannya sebagai peralih Valen d'Or di tahun tersebut, hal yang membuat sebagian orang bertanya, bagaimana cara Sir Alex bisa merubah Ronaldo yang semula terkenal sebagai penggocek bola yang aduhai menjadi mesin pencetak gol yang luar biasa hingga saat ini. Ya, transformasi yang dialami Ronaldo sendiri pernah dibahas dalam buku Virtus Flatlinks dan Too Good To Go Down karya Weinbartem. Saat itu, Sir Alex bersama René Molenstein selalu percaya bahwa Ronaldo bisa menjadi pencetak gol yang ulung. Oleh karena itu, Sir Alex selalu memberinya target khusus untuk urusan gol dan selalu menariakan kalimat sakti ke dalam benak Ronaldo. Stop trying to score the perfect goal. Start trying to score every goal. Yang berarti berhentilah mencoba pencetak gol yang sempurna. Mulailah mencoba untuk mencetak setiap gol. Selain itu, demi memaksimalkan kemampuan Ronaldo, pelatih asal Skotlandia itu sampai menyuruh para pemainnya untuk selalu bekerja keras di sekitar Ronaldo. Hal itu pernah diutarakan langsung oleh Gary Neville. Mantan back kanan setan merah itu menjelaskan bahwa Ronaldo perlu dikelilingi oleh pemain yang mau bekerja keras untuknya. Hal lain yang akan saya katakan adalah, Cristiano membutuhkan pemain di sekitarnya yang akan bekerja sangat keras untuk bertahan. Ngomong-ngomong, itu sama seperti Squad Manchester United pada tahun 2008. Saat itu ada Park Ji-sung, Darren Fetcher, Owen Hergreves, Wayne Rooney, dan Carlos Deves yang siap bekerja keras untuknya. Kata Gary Neville dalam The Gary Neville Podcast dilansir dari Daily Mail. Di sisi lain, mantan rekan Cristiano Ronaldo di Manchester United, Dmitry Berbatov, mengingatkan Ole untuk menerapkan cara Sir Alex Ferguson dalam menangani pemain. Mantan pemain timnas Bulgaria itu mengisahkan bahwa Ferguson punya cara khusus untuk menangani pemain yang berada di ujung karir dengan para pemain muda. Berbatov mengambil contoh saat Ole dengan berani mencadangkan Ronaldo di laga melawan Everton. Saat itu bintang asal Portugal itu tidak akan ngambek apabila Ole melakukan pendekatan khusus kepada si R7 yang selalu ingin tampil di setiap laga. Sama halnya dengan Cristiano, dia pantas mendapatkan cara seperti itu. Sir Alex datang dari era pengalaman. Mungkin baginya lebih mudah untuk berbicara dengan semua orang secara individu. Mudah-mudahan dia tahu bagaimana cara membedakan saat berbicara dengan pemain senior seperti Cristiano dan para pemain muda. Karena setiap orang berbeda, beberapa akan membutuhkan tamparan di kepala dan beberapa harus dengan cara lebih lembut. Kata Berbatov dilansir Manchester Evening News. Dengan segala hal yang telah disinggung sebelumnya, semoga saja Ole mampu belajar dari Sir Alex. Bukan hanya masalah strategi di lapangan. Akan tetapi, pendekatan emosional kepada tiap pemain juga merupakan faktor utama kesuksesan sebagai pelatih. Jadi itulah tadi cara Sir Alex Ferguson memaksimalkan kemampuan Ronaldo yang harus benar-benar ditiru oleh-oleh Gunnar Sokjaer. Terima kasih kerana menonton!